Kisah Sinaga Langit Jelit 14 Banggu yang merasa dimaki-maki itu menjadi marah juga. Heh, jaga mulutmu, perempuan liar. Tahukah hengkah siapa kami? To aku, ini adalah Bong Kongcu, putera kepala daerah Bong. Dan aku adalah Banggu, putera kepala pasukan keamanan kota ini. Berani engkau memaki kami? Kau bisa kutangkap dan kumasukan penjara memaki kalian? Menyiksa dan membunuh kalian pun aku berani, kata gadis itu dan tiba-tiba cambuk kuda di tangannya menyambar ke depan. Cepat sekali ujung cambuk itu menyambar, seperti kilat menyambar. Tar-tar dua kali cambuk itu menyambar dan dua orang pemuda itu mengaduh, kedua tangan mendekat muka mereka yang tampak ada balur memanjang merah dan berdarah. Tentu saja mereka marah sekali. Mereka berdua pernah belajar silat, apalagi Banggu yang memiliki ilmu silat yang cukup tangguh dan dia terkenal sebagai pemuda ugal-ugalan yang suka mengandalkan kekuatannya dan terutama kedudukan ayahnya. Perempuan gila dia membentak dan tangan kanannya sudah mencabut sebatang golok, lalu dia melompat ke depan dan menyerang dengan goloknya. Bong Kui juga tidak tinggal diam. Dia pun sudah mencabut goloknya dan menerjang ke depan pula. Gadis yang ketakutan itu segera berlari menghampiri orang tuanya dan mereka berempat segera pergi dari situ, keluar dari rumah makan tanpa pamit karena mereka pun belum makan apa-apa. Mereka merasa lebih cepat mereka meninggalkan Leng Cium lebih baik. Tar-tar-tar-tar pecut itu meledak-ledak. Tian Liong memandang kagum. Bukan main gadis itu. Gerakan perutnya itu bukan gerakan sembarangan, melainkan gerakan tangan yang memiliki tenaga sinkang, tenaga sakti, yang amat kuat sehingga pecut yang hanya terbuat dari bambu itu kini berubah menjadi senjata yang kuat menangkis sambaran golok tanpa menjadi rusak. Terang-terang gak. Dua kali pecut itu meledak lagi, tepat mengenai pergelangan tangan kedua orang pemuda yang memegang golok. Golok itu terlepas dan jatuh berkeron tangan di atas lantai. Kini pecut itu menari-nari, meledak-ledak dan tubuh dua orang pemuda menjadi bulan-bulanan pecut. Dua orang kongcu itu meloncat-loncat seperti dua ekor menyet menari karena tubuh mereka dihujani lecetan cambuk yang merobek-robek pakaian dan kulit tubuh mereka sehingga tubuh mereka itu kini mandi darah. Mereka merasa betapa tubuh mereka nyeri semua perih-perih dan panas, sakit sampai menusuk ke dalam tulang sum-sum. Mereka jatuh terguling dan tanpa malu-malu lagi mereka berlutut dan menyembah-nyembah sambil mengangguk-anggukan kepala seperti dua ekor ayam makan padi sambil merintih-rintih. Aduh, ampun, ampun, jangan bunuh keduanya minta-minta ampun. Gadis itulah yang oleh banyak orang di banyak tempat dijuluki Pekhaun Yocu atau Nona Burung Haun Putih. Ia menghentikan cambukannya, hidungnya mendengus dan ia segera berkata kepada bangu. Hi, kamu tikus si ban. Cepat engkau panggil kepala daerah bow dan kepala pasukan keamanan datang ke sini. Cepat dan tikus si bow ini biar berlutut terus di sini sampai kamu kembali bersama dua tikus yang kupanggil itu mendengar ini. Bangu diam-diam merasa girang sekali, akan memanggil layahnya dan bong tai jin, baru tahu rasa engkau, perempuan iblis, di kiri ya. Dia mengangguk, lalu bangkit berdiri dan berlari dengan terhuyung-huyung karena tubuhnya terasa nyeri semua, seperti disayat-sayat rasa seluruh tubuhnya. Banyak orang kini menonton peristiwa itu. Akan tetapi tentu saja mereka tidak berani mendekat, hanya menonton dari jarak agak jauh sehingga rumah makan itu tampak sepi ditinggalkan orang. Bahkan mereka yang melalui jalan di depan rumah makan itu tidak berani lewat. Semua orang berbisik-bisik dan merasa tegang karena kalau seng pembesar yang merupakan raja dan panglimanya itu muncul bersama pasukannya, tentu gadis itu akan celaka. Akan tetapi mereka yang sudah pernah melihat sepak terjang burung hang putih, diam-diam merasa gembira sekali dan tahu bahwa mereka akan memperoleh tontonan yang menyegarkan hati mereka yang selama ini banyak mengalami penindasan itu. Tak yama kemudian, datanglah rombongan dua orang pembesar itu. Agaknya karena tergesa-gesa dan agar mereka cepat tiba di tempat itu, kedua orang pembesar itu naik sebuah kereta dan di belakang kereta terdapat 20 orang lebih prajurit penjaga keamanan yang biasanya suka dipergunakan untuk melakukan pembersihan kepada rakyat jelata untuk memaksa mereka membayar pajak atau melakukan apa saja yang dikehendaki kepala daerah atau komandan pasukan itu. Begitu kereta berhenti di depan rumah makan, banggu yang tidak sempat berganti pakaian, masih berpakaian koyak-koyak dan tubuh berlumuran darah, turun diikuti oleh ayahnya yang bertubuh tinggi besar berperut gendut sekali, berpakaian sebagai seorang perwira yang serba gemerlapan dan gagah. Wajah Ban Hotung, kepala pasukan keamanan ini, penuh berwok sehingga tampak menyeramkan, dan wajah itu sudah membayangkan bahwa dia biasa bersikap keras dan galak. Orang kedua, usianya sebaya dengan Ban Hotung, adalah Bong Ti, kepala daerah Lengciu yang berpakaian sebagai seorang bangsawan, tubuhnya tinggi kurus, kumisnya seperti tikus dan sikapnya angkuh dan sombong sekali, jalannya saja dibuat-buat segagah mungkin, namun malah tampak lucu karena tubuhnya yang kerempeng seperti seorang pemadat berat itu. Mana ia perempuan iblis, penjahat dan pemberontak itu tanya Ban Chiangkun, perwira Ban, kepada putranya, sikapnya petentang-petenteng, membusungkan dada menantang. Ia tadi berada di dalam rumah makan ini, ayah, kata Ban Gu sambil menuding ke dalam. Siapa mencari aku terdengar bentakan nyaring merdu dan dari dalam rumah makan itu melangkah keluar gadis berpakaian putih itu. Tangan kanannya memegang pecut dan ujung pecut melingkar di leher bongkui yang diseret sehingga pemuda itu berjalan dengan kaki tangannya seperti seekor anjing. Tikus kecil Ban, kamu ke sini. Berlutut gadis itu membentak sambil menudingkan telunjuk kirinya kepada Ban Gu. Pemuda ini memang merasa sakit hati dan marah sekali. Dia kini tidak merasa takut lagi. Bukankah ada ayahnya dan ada Bo Taijin beserta 20 lebih prajurit di belakangnya? Perempuan iblis, engkau akan tahu rasa nanti. Wu-ut, tar pecut itu sudah melayang dan tepat membelit kaki Ban Gu. Kemudian sekali tarik tubuh Ban Gu terseret ke depan kaki gadis itu dalam keadaan berlutut. Ban Gu menjadi pucat dan dia berteriak-teriak. Tolong got, ayah, tolong hem, kalian ini dua orang pemuda berengsek, mengandalkan kedudukan orang tua untuk menghina wanita-wanita. Kalian sudah sepantasnya dihajar setelah berkata demikian, kembali ia menggerakkan camruknya dua kali. Tar, tar dua orang itu menjerit dan tangan mereka mendekat pinggir kepala yang berdarah-darah karena daun telinga kanan mereka telah putus terpenggal ujung camruk. Dan kini dua potong daun telinga itu menggeletak di atas tanah. Keduanya lalu merangkak melarikan diri ke arah orang tua mereka. Perempuan jahat, berani engkau menyiksa dan menghina puter kami? Kami adalah kepala daerah di Leng Ciu ini keparat. Dan aku adalah kepala pasukan keamanan di Leng Ciu. Engkau telah berani menghina kami, berarti engkau sudah bosan hidup dan tak pula ban hotung sambil mencabut pedangnya lalu dia memberi isyarat kepada 24 orang anak buahnya untuk menangkap atau mengeroyok gadis berpakaian putih itu. Para prajurit yang sudah turun dari kuda masing-masing maju mengepung. Gadis itu mengeluarkan suara melengking seperti suara burung dan tiba-tiba tangannya sudah melolos ikat pinggang, yang berupa sabuk sutra merah. Ketika para prajurit menyerbu, ia bergerak bagaikan seekor burung cepatnya. Tubuhnya melesat dan seolah lenyap, merupakan bayangan yang berkelebatan di antara gulungan sinar merah yang menyambar-nyambar. Terdengarlah teriakan-teriakan mengadu dan para prajurit itu roboh berpelantingan ketika mereka disambar sinar merah dari sabuk sutra merah yang digerakkan secara amat lihai itu. Diam-diam Tian Liong yang keluar dan ikut nonton perkelahian itu merasa kagum sekali. Tingkat kepandayan silat gadis ini, biarpun gerakannya aneh dan asing, namun dibandingkan tingkat ilmu silat yang dimiliki gadis maling berpakaian merah muda atau tingkat ang-hawai asian litio siang-in, agaknya tidak kalah atau sukar ditentukan siapa yang paling melihai di antara mereka. Setelah merobohkan 24 orang prajurit itu, si burung hang putih melihat betapa dua orang pembesar itu ketakutan dan hendak melarikan diri. Akan tetapi ia melompat mengejar, dan sinar merah sabuk sutranya meluncur ke depan. Tau-tau leher kedua orang itu telah terbelit ujung sabuk yang ternyata menjadi panjang sekali dan sekali tarik, dua orang itu roboh terguling-guling ke arah kakinya. Dua orang itu bangkit berdiri dengan leher masih terbelit ujung sabuk merah. Pembesar bau yang berata angkuh dan sombong, biarpun ketakutan setengah mati melihat puterannya terpotong daun pelingah kanannya dan semua prajurit pengawalnya dihajar sampai berjatuhan, namun masih mencoba untuk menggertak gadis itu. Nona, engkau telah berdosa besar sekali. Pasukan kerajaan akan datang, menangkapmu sebagai seorang pemberontak yang jahat serat gadis itu menggerakkan tangan kirinya dan ia telah mencabut sebatang pedang bengkok diukir gambar seekor naga, mengkilap saking tajamnya dan ukiran naga itu terbuat dari emas. Kalian inginku penggal leher kalian dengan ini ketika Bong Chi dan Ban Ho Tung melihat pedang bengkok yang diukir gambar naga dari emas itu, seketika mati mereka terbelalak dan wajah mereka menjadi pucat, tubuh mereka gemetar dan kedua kaki menggigil. Mereka lalu menjatuhkan diri berlutut di depan gadis itu, mementur-benturkan dahi di tanah sambil berkata dengan suara penuh ketakutan. Ampun beribu ampun, hamba sama sekali tidak tahu bahwa paduka yang mulia adalah, tidak peduli aku siapa. Apakah kalian berdua mengakui dosa-dosa kalian bentak gadis itu sambil mengancam dengan pedang bengkoknya dan melepaskan sabuk sutera merahnya dari leher mereka? Hamba, hamba, tidak tahu kesalahan dan dosa apakah yang telah hamba perbuat, yang mulia. Bong Chi meratap dan melihat sikap dua orang pejabat itu yang berlutut lalu menyebut yang mulia kepada nona itu, Bong Kui dan Ban Gu yang masih kesakitan terkejut dan ketakutan, lalu ikut berlutut mendekam di atas tanah, tidak berani bergerak, bahkan menahan nafas agar tubuh mereka tidak membuat gerakan. Demikian pula para prajurit pengawal, mereka juga ketakutan dan berlutut di atas tanah. Ada pula di antara mereka yang sudah lama menjadi prajurit mengenal pedang bengkok dengan ukiran naga emas itu. Itu adalah pedang tanda kekuasaan yang diberikan oleh Sri Baginda Kaisar sendiri. Pemegang pedang itu boleh menghukum dan membunuh pembesar mana saja tanpa lebih dulu minta izin dari Kaisar. Hem, orang Sibo dan orang Siban. Kalian berdua adalah orang-orang pribumi yang dipercaya oleh Sri Baginda, diberi kedudukan dan kekuasaan untuk mengatur rakyat di daerah kalian, menjaga keamanan dan mengusahakan kesejahteraan dan ketenteraman bagi rakyat. Akan tetapi ternyata kalian menindas rakyat, bangsamu sendiri, dan membiarkan anak-anak kalian menjadi pemuda berandalan yang jahat dan kejam. Dan sekarang kalian masih bertanya dosa apa yang kalian lakukan? Hayo jawab dua orang pembesar itu menjadi semakin ketakutan. Hamba layak dihukum, akan tetapi hamba mohon beribu ampun dan hamba berdua berjanji tidak akan melakukan penindasan lagi, akan melaksanakan tugas kewajiban hamba sebaik-baiknya. Hem, benarkah itu? Kalian akan berusaha agar kehidupan rakyat di daerah ini menjadi sejahtera dan makmur? Kalian akan bertindak seadil-adilnya. Hamba bersumpah dua orang pembesar itu menjawab dengan berbareng. Baik, sekarang disaksikan oleh semua orang yang melihat kejadian ini dari jauh itu, ia menuding ke arah banyak orang yang berdiri di kejauhan, biarlah sekarang aku memberi hukuman ringan kepada kalian. Berkata demikian, secepat kilat sinar pedang berkelebat dan dua orang pembesar itu menganduh dan memegangi tangan kiri mereka yang sudah kehilangan jari kelingking masing-masing, terbabat putus oleh pedang yang amat tajam itu. Sekarang hanya jari kelingking kiri kalian yang kuambil, lain kali kalau aku masih mendengar atau melihat kalian berlaku sewenang-wenang kepada rakyat, kalian akan ku tangkap dan ku seret ke pengadilan kota raja, atau kalau aku tidak sabar, akan ku penggal leher kalian di sini juga ampunkan hamba dua orang itu menyembah-nyembah. Dua orang putera mereka juga menyembah-nyembah ketakutan. Gadis itu menyarungkan lagi pedangnya dan melibatkan sabuk sutera merah di pinggangnya, lalu menghampiri kudanya, melompat ke punggung kuda dan menjalankan kudanya meninggalkan tempat itu. Ketika ia melewati orang-orang yang berkerumun nonton dari kejauhan, ada yang berseru, hidup Pek Hang Nyo Chu sering tak semua mulut, seperti di komando, berseru, hidup Pek Hang Nyo Chu akan tetapi, gadis itu hanya tersenyum dan membedal kudanya meninggalkan kota Leng Chiu. Ia tidak tahu bahwa ada bayangan orang berkelebat dan mengikutinya keluar dari pintu gerbang kota sebelah utara. Yang dijuluki Pek Hang Nyo Chu itu sebetulnya adalah seorang putri kaisar yang lahir dari seorang selir kaisar yang cantik. Selir ini adalah seorang pribumi, bangsa Cina asli yang menyebut dirinya bangsa Han. Biarpun ia hanya putri seorang selir, namun karena selir itu menjadi kesayangan kaisar dinastikin, maka tentu saja anak perempuan ini juga amat disayang dan dimanja kaisar. Ia diberi nama Moguhai dan sejak kecil ia memiliki watak yang begal dan lincah seperti seorang anak laki-laki. Dalam usia lima tahun saja, ia sudah berani menunggang kuda dan membalapnya, berlumba dengan para putra bangsawan, bahkan yang usianya lebih tua daripadanya. Ia suka pula bermain panah-panahan sehingga sejak kecil dapat melepaskan anak panah dengan jitu. Ketika para putra bangsawan yang sudah berusia 10 tahun ke atas mulai berlatih ilmu silat, putri Moguhai yang berusia 6 tahun juga tidak mau ketinggalan, ikut-ikutan berlatih ilmu silat. Tentu saja guru silatnya tidak berani melarang karena ia putri kaisar, pula ketika guru-guru silat melihat betapa bocah perempuan ini memiliki bakat yang luar biasa, mereka bahkan bersemangat untuk mengajarkan ilmu silat kepadanya. Maka tidak mengherankan apabila putri Moguhai memperoleh kemajuan pesat dan setelah berusia 10 tahun, dalam latihan, ia dapat mengalahkan murid-murid pria yang usianya lebih beberapa tahun daripadanya. Para gurunya tentu saja menjadi girang dan bangga dan mereka seolah berlumba untuk menurunkan ilmu-ilmu simpanan mereka kepada Seng Puteri, bukan hanya karena senang mempunyai murid demikian cerdiknya, melainkan tentu saja ada pamrih untuk menyenangkan hati Seng Kaisar. Ketika putri Moguhai berusia 10 tahun, pada suatu hari, ketika itu senja telah tiba, ia berjalan-jalan ke dalam taman istana yang luas. Cuaca remang-remang, akan tetapi ia masih dapat menikmati bunga-bunga yang bermekaran karena waktu itu musim semi telah tiba. Ketika ia mendekati sebuah pondok yang berada di tengah taman itu, pondok kecil tempat peristirahatan keluarga Kaisar, ia dari jauh melihat ibunya memasuki pondok itu bersama seorang laki-laki. Jelas tampak olehnya bahwa laki-laki itu bukan Kaisar, bukan ayahnya. Putri Moguhai baru berusia 10 tahun dan belum dapat menduga apa-apa yang melanggar sesilah. Ia hanya merasa heran sekali, akan tetapi tidak berani mendekati pondok, hanya merunduk-runduk lebih dekat lalu bersembunyi di balik semak-semak di samping pondok untuk mengintai ke arah pintu dengan maksud agar dapat melihat siapa laki-laki itu, kalau nanti keluar dari pondok. Di atas pondok itu tergantung sebuah lampu sehingga ia akan dapat melihat wajah laki-laki itu nanti. Ia mendekam di situ, hati-hati sekali tidak berani banyak bergerak, bahkan ketika ada nyamuk menggiginya, ia hanya mengusir nyamuk itu, tidak berani menamparnya. Sementara itu, yang memasuki pondok itu memang ibu putri Moguhai yang dulu adalah seorang wanita pribumi bernama Tan Xianglin. Kini ia adalah seorang selir terkasih dari Kaisar Kin. Usianya sekitar 28 tahun namun masih tampak cantik jelita dan gerak-geriknya lembut, seperti seorang gadis muda. Selir Kaisar itu memasuki pondok yang diterangi lampu gantung itu bersama seorang pria. Laki-laki itu berpakaian sederhana, tubuhnya sedang namun tegap, wajahnya bersih, tampan dan senyumnya menawan, sikapnya juga lembut dan sinar matanya mencorong. Begitu memasuki pondok dan daun pintunya ditutup, selir Kaisar itu lalu mengeluh. Siye Koko, Kandasye dan ia sudah menubruk hendak merangkul pria itu. Akan tetapi pria itu menyambut dengan memegang dan menahan kedua pondok wanita itu, lalu berkata dengan suara halus namun penuh wibawa. Tidak, Limoy, jangan lakukan itu. Ingat, engkau adalah istri seorang pria bahkan seorang Kaisar. Aku tidak ingin melihat engkau menjadi seorang istri yang melakukan hal tidak pantas dan mengkhianati suami. Mari, duduklah, kita bicara baik-baik dan pantas. Dia mendorong wanita itu duduk di atas buah kursi, sedangkan dia duduk di kursi depan wanita itu. Tan Xianglin atau yang kini menjadi selir Kaisar itu menggigit bibir dan mengusap beberapa butir air matu yang menetes di atas kedua pipinya. Akan tetapi, Siye Koko, aku, aku rindu padamu. Apakah engkau tidak cinta lagi padaku? Koko dalam suara itu terkandung kesedihan yang ditahan-tahan. Laki-laki itu menghela nafas panjang. Limoy, justru karena aku mencintaimu dengan sepenuh hatiku, maka aku tidak ingin melihat engkau menyimpang dari kebenaran. Aku ingin melihat engkau bahagia sebagai seorang istri Kaisar yang dimuliakan, dihormati, dan bersih daripada noda. Lalu, kenapa engkau datang berkunjung ke taman ini, Koko? Padahal kunjunganmu ini berbahaya sekali, kalau sampai ketahuan, pastinya wamu taruhannya. Apa maksudmu berkunjung ini, kalau bukan karena, rindu padaku seperti juga aku merindukanmu laki-laki itu tersenyum. Aku hanya ingin menyaksikan sendiri bahwa engkau hidup bahagia di sini, Limoy. Aku mendengar dan kini melihat sendiri bahwa engkau menjadi seorang selir yang dikasihi Kaisar, dihormati dan dimuliakan orang, walaupun engkau seorang pribumihan. Juga aku mendengar tentang, siapa lagi nama anak itu Putri Moguhai, ya, nama yang indah, walaupun agak asing terdengarnya. Aku mendengar pula tentang anak itu. Kabarnya ia cerdik sekali dan berbakat baik dalam ilmu silat. Karena itu, kedatanganku ini untuk menyerahkan kitab-kitab ini kepadamu. Kelak, setelah anak itu berusia 14 tahun dan sudah memiliki dasar ilmu silat yang baik, kau berikan kitab-kitab ini dan suruh ia melatih sendiri. Sudah ku beri petunjuk-petunjuk jelas dalam kitab-kitab ini. Hanya ini yang dapat ku berikan kepadanya, Limoy, dan ini, suruh ia kelak selalu memakai ini dan semoga Tuhan selalu melindunginya. Selir kaisar itu menerima tiga buah kitab dan sebuah perhiasan rambut berbentuk burung haung dari perak dengan metu mirah. Ia menerimanya dengan terharus sekali. Sekarang aku harus pergi, Limoy. Hati-hatilah engkau menjaga diri dan hati-hati pula mendidik dan menjaga puterimu. Pria itu bangkit berdiri dan hendak melangkah ke pintu. Nanti dulu, Koko. Masih ada satu hal yang ingin ku ceritakan padamu. Ini, merupakan rahasia pribadiku, dan hanya engkau saja yang boleh mendengarnya. Pria itu duduk kembali dan menatap wajah Tan Xianglin dengan sinar mata mencorong. Apakah itu, Limoy? Ketika aku melahirkan, sebetulnya anakku itu terlahir kembar. Keduanya perempuan, pria itu membelalakan kedua matanya. Kembar. Dan, yang seorang lagi ketika aku melahirkan, yang membantu adalah seorang wanita tua yang menjadi bidan, dan ditemani seorang sahabat baikku. Ia seorang janda pangeran, suaminya sudah mati dan ia tidak mau menikah lagi, padahal ia masih muda, sebaya dengan aku. Kami menjadi sahabat yang akrab sekali, bahkan telah bersumpah mengangkat saudara. Ia seorang putri kepala suku bangsa Uyghur, namanya Myana. Ketika melihat aku melahirkan bayi perempuan kembar, Myana menangis dan mengatakan kepadaku bahwa Kaisar adalah seorang yang percaya bahwa anak kembar wanita akan membawa malapetaka. Maka besar kemungkinan anak kembarku akan dibunuh. Maka, atas usul Myana, anak yang saptunya lagi ia selundupkan keluar dari kamarku sehingga aku dianggap melahirkan seorang anak perempuan saja, yaitu Moguhei itulah. Bidan tua itu pun dipesan menyimpan rahasia, akan tetapi beberapa hari kemudian ia mati karena sakit mendadak. Aku menduga bahwa itu perbuatan Myana yang takut kalau-kalau bidan itu membuka rahasia, pria itu mengangguk-angguk. Hem, lalu, anak yang saptunya lagi itu tak lama kemudian Myana yang sudah janda, pulang kepada orang tuanya, kepada ayahnya yang menjadi kepala suku Uyghur. Tentu saja anak itu diam-diam di bawahnya dan sampai sekarang aku tidak pernah lagi mendengar tentang ia dan anak itu. Nah, itu, Koko, dan hanya engkau seorang yang mengetahui, pria itu menghela nafas panjang. Ayah, sungguh nasib mempermainkan keturunan kita, Lin Mui. Inikah hukuman akibat dosa kita herdua? Nah, terima kasih atas semua ceritamu, Lin Mui dan jangan lupa berikan kitab-kitab itu kepada Moguhei. Sekarang aku pergi, pria itu melangkah keluar, diikuti oleh selir kaisar itu. Moguhei yang mengintai di luar melihat mereka keluar dan ia menatap wajah pria itu dengan penuh perhatian. Ia melihat mereka berdiri berhadapan di luar pintu, lalu pria itu memegang punda ibunya dan berkata dengan suara lirih, Nah, selamat tinggal, Lin Mui, semoga engkau hidup berbahagia. Selamat tinggal selamat jalan, Siai Koko, jaga dirimu baik-baik kata ibunya dengan suara mengandung isak. Tiba-tiba pria itu mengerahkan kedua kakinya, sekali berkelebat dia telah lenyap dari situ. Moguhei terbelalak. Setankah yang dilihatnya tadi? Kalau manusia, mana mungkin menghilang begitu saja? Ibunya bergaul dengan setan yang disebutnya Siai Koko. Sakin tidak dapat menahan kehranannya, gadis cilik itu lalu lari menghampiri ibunya. Ibu eh, engkau moguhei? Dari mana engkau ibunya bertanya kaget, sama sekali tidak mengira anaknya muncul begitu tiba-tiba. Jangan-jangan anak itu telah melihat. Ibu, apakah ibu mempunyai sahabat setan ehaha? Setan aku tadi melihat ibu dengan seorang laki-laki yang ibu sebut Siai Koko, akan tetapi dia menghilang seperti setan Siang Lin segera merangkul anaknya dan diajaknya masuk ke dalam pondok itu. Dia memeluk dan berkata dengan nada suara serius. Anakku, dia itu bukan setan, melainkan seorang pendekar yang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Dia seorang sakti, moguhei dan dia, dia itu dahulu menjadi sahabat baik ibumu. Lihat, dia meninggalkan kitab-kitab dan perhiasan rambut ini untukmu. Kalau kelak engkau mempelajari tiga buah kitab ini, berarti dia itu juga gurumu, moguhei. Akan tetapi ingat, anakku, jangan katakan tentang dia itu kepada siapapun juga. Kalau sampai diketahui Kaisar, ibumu ini tentu akan dihukum mati, dan mungkin engkau juga tidak akan terluput dari hukuman, akan tetapi kenapa, ibu? Ayah anda Kaisar tentu tidak akan marah mendengar aku mendapatkan seorang guru yang sakti, engkau tidak mengerti, anakku. Dia itu seorang pendekar bangsa Han, tentu ayahmu akan menaruh curiga dan mengira dia itu matu-matu dari kerajaan Song yang akan menyelidiki istana. Karena itu, demi keselamatan kita sendiri, jangan katakan kepada siapapun juga. Engkau berjanji moguhei mengangguk-angguk. Baik, ibu, demikianlah, moguhei hanya tahu dari ibunya bahwa laki-laki yang memberi kitab kepadanya itu adalah Paman Sye dan ia tidak pernah bertemu lagi dengannya. Tiga kitab itu merupakan kitab-kitab pelajaran ilmu silat yang ampuh dan tinggi. Yang pertama mengajarkan kera berlatih untuk menghimpun sin kang, tenaga sakti, sehingga ia selain memiliki tenaga dalam yang hebat, juga dapat mengerahkan tenaga sakti, untuk membuat dirinya ringan dan dapat bergerak cepat seperti terbang. Kitab kedua berisi pelajaran ilmu silat yang menggunakan senjata sabuk dan ilmu ini dilatih moguhei dengan sehelai sabuk sutra panjang merah. Ada pun kitab ketiga berisi pelajaran ilmu pedang yang aneh akan tetapi hebat sekali. Itulah ilmu pedang sin choa kiam sut, ilmu pedang ular sakti, yang dimainkan dengan pedang bengkoknya, pedang khas bangsa kim sehingga kini, setelah berusia 19 tahun, Moguhei menjadi seorang gadis yang lihai bukan main sehingga ia mendapat julukan pehang niocu atau nona burung haun putih karena perhiasan rambutnya juga berupa burung haun perak bermata mirah. Pehang niocu atau putri moguhei meninggalkan kota lengciu menunggang kudanya. Biarpun ia putri kaisar, namun ia berjiwa pendekar. Hal ini berkat ibunya yang sering menceritakan tentang sepak terjang para pendekar persilatan yang selalu berjuang untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, selalu menentang kejahatan, melawan para penindas dan membela rakyat kecil yang tertindas. Karena itulah, ia seringkali meninggalkan istana dan merantau ke daerah-daerah. Setiap bertemu kejahatan, ia pasti menantang yang jahat dan memberi hajaran keras. Banyak pembesar yang korup menerima hajaran keras darinya dan banyak gerombolan penjahat di basminya. Kaisar yang mendengarkan sepak terjang putrinya ini, merasa kagum dan bangga, maka lalu menghadiahkan pedang bengkok berukir naga emas yang menjadi tanda kuasaan besar. Semua pembesar maklum bahwa pemilik pedang naga emas itu berkuasa seperti kaisar sendiri, boleh menghukum atau membunuh siapa saja tanpa izin kaisar. Ketika Pek Hang Nyo Chu menjalankan kudanya dengan santai keluar kota Leng Chiu, tiba-tiba ada bayangan berkelebat dari belakangnya dan tahu-tahu di tengah jalan berdiri seorang pemuda. Jalan itu sepi, tidak ada orang lain kecuali mereka berdua. Pemuda itu berdiri tegak di tengah jalan, jelas menghadang perjalanan kudanya. Pek Hang Nyo Chu mengerutkan alisnya. Ia memperhatikan seorang pemuda biasa saja, menggendong buntalan seperti orang-orang yang melakukan perjalanan jauh, pakaiannya sederhana dan wajah pemuda itu pun biasa saja walaupun dapat dibilang tampan namun tidak ada yang terlalu menonjol atau mencolok. Seorang pemuda dusun biasa. Hei, minggir kamu! Apa tidak melihat kudaku hendak lewat? Apa ingin tertubruk kuda tegurnya? Pemuda itu adalah Tian Lio. Dengan tenang dia lalu mengangkat kedua tangannya ke depan dada sambil membungkuk sedikit sebagai penghormatan. Maafkan aku, Pek Hang Nyo Chu, eh! Dari mana engkau mengenal nama julukanku Pek Hang Nyo Chu menegur, agak kesal karena perjalanannya terganggu. Aku mendengar dari orang-orang yang menyaksikan engkau menghajar orang pembesar berengsek di kota Leng Chu tadi. Sungguh hebat sekali perbuatanmu tadi, Nona. Aku merasa kagum sekali kepada muhem, aku tidak butuh pujianmu bentak Pek Hang Nyo Chu karena sudah sering ia mendengar laki-laki memujinya yang sebetulnya hanya merupakan rayuan untuk menyenangkan hatinya. Ia sudah mendapatkan kenyataan bahwa semua adalah perayu-perayu gombal kalau sudah berhadapan dengan wanita cantik. Aku tidak memuji kosong, Nona, melainkan bicara sebenarnya sudahlah, aku tidak mau mendengar ocehanmu. Apa maksudmu menghadang perjalananku? Minggir, atau ku tabrak engkau maaf, Pek Hang Nyo Chu. Tadi, ketika melihat engkau beraksi, aku mengira bahwa engkau adalah seorang gadis yang pernah ku kenal, gadis yang mencuri pusak aku, tikus busuk Pek Hang Nyo Chu yang pada dasarnya berwatak keras dan galak itu sudah melompat turun dari punggung kudanya. Agar kuda itu tidak melarikan diri, ia mengikatkan kendali kuda pada sebatang pohon di tepi jalan dan cepat ia kini berdiri menghadapi Tian Leong dengan sikap menantang. Kurang ajar, berani engkau mengira aku sebagai pencuri Tian Leong kini memandang dengan matlah, terbelalak. Bukan, gadis ini bukanlah gadis berpakaian merah, pencuri kitab ngkau hang lian hoan kun hoat milik kun lun pai itu. Hanya bentuk tubuhnya saja yang sama, juga sama-sama cantik jelita. Setelah Pek Hang Nyo Chu turun dari kuda dan Tian Leong memandang wajahnya dengan penuh perhatian, dia terbelalak. Wajah yang bulat itu, pandang matlah, tajam dan senyum mengejek itu, dan terutama tahilalat di ujung bibir kanan itu. Tak salah lagi. Siapa, lagi kalau bukan Ang Hwe Asian Li Tio Siengen. Memang benar, Ang Hwe Asian Li berpakaian serba hijau, akan tetapi pakaian mudah saja diganti, dari yang berwarna hijau kini menjadi yang berwarna putih. Tahilalat itu, tak salah lagi. Tian Leong tertawa dan melangkah maju lalu menudingkan telunjuknya ke arah hidung gadis itu. Hei, bukankah engkau Tio Sieng In Ngawur? Siapa itu Tio Sieng In Pek Hang Nyo Chu membentak kehilangan kesabaran karena menganggap pemuda itu main-main. Airh, in moi, adik in, masa engkau sudah lupa kepadaku? Atau pura-pura lupa? Aku soh Tian Leong. Jangan marah kepadaku dan lupakanlah hal yang lalu. Kitab itu sudah ku kembalikan yang berhak, yaitu Siaw Lim Pai yang menjadi pemilik sah. Maafkan kalau dulu aku tidak dapat meminjamkannya kepadamu, in moi, ngaco. Jangan kira engkau dapat main-main dan kurang ajar kepadaku. Sambut ini bentak Pek Hang Nyo Chu ia sudah menerjang dengan pukulan kilat ke arah ulu hati Tian Leong. Melihat pukulan yang cepat dan kuat sekali itu, Tian Leong cepat mengelak mundur. In moi, aku tidak main-main, dan aku tidak ingin berkelahi denganmu, akan tetapi Pek Hang Nyo Chu, malah menyerang semakin ganas dan gencar. Serangan-serangan gadis itu sungguh tak boleh dipandang ringan karena pukulannya mengandung tenaga sakti yang amat kuat. Tian Leong menjadi terkejut dan timbul kegembiraannya untuk menguji kembali kepandayan gadis ini yang dulu pernah diakalahkan. Siapa tahu Sia Yang In sudah mempelajari ilmu-ilmu baru yang lebih lihai. Maka dia cepat mengelak dan membalas serangan lawan dengan tamparan-tamparannya yang kuat. Pek Hang Nyo Chu yang kini merasa terkejut dan heran. Pemuda yang disangkanya pemuda dusun biasa itu ternyata bukan main. Tidak saja dapat menghindarkan serangannya yang cepat dan bertubi, bahkan mampu membalas dengan tamparan yang mengandung tenaga sakti yang kuat. Pek Hang Nyo Chu menjadi penasaran sekali lalu mengerahkan seluruh tenaga sinkangnya dan menyerang dengan dorongan telapak tangannya. Tian Leong ingin mengukur tenaga gadis itu maka dia pun menyambut dengan tangkisan sambil mengerahkan sinkangnya pula. Wut, duk tubuh Pek Hang Nyo Chu terdorong ke belakang sampai lima langkah. Ia terbelalak dan menjadi marah karena melihat pemuda itu hanya mundur selangkah saja. Dalam adu tenaga sakti ini jelas bahwa ia kalah kuat. Seret tampak gulungan sinar merah berkelebat dan setelah sinar itu bergulung-gelung, lalu sinar itu mencuat dan menyambar ke arah kepala Tian Leong. Itulah senjata sabuk merah yang telah diloloskan Pek Hang Nyo Chu dari pinggangnya. Hiat sinar merah itu menyambar cepat sekali, akan tetapi Tian Leong yang maklum akan berbahayanya senjata sabuk sutera merah itu, sudah cepat merendahkan dirinya sehingga sabuk itu lewat di atas kepalanya. Begitu sinar itu lewat di atas kepala, tangan Tian Leong menyambar dan ujung sabuk sudah dapat dipegangnya. Pek Hang Nyo Chu terkejut. Ia mencoba untuk menarik sabuknya, namun tetap saja ujung sabuk berada di tangan Tian Leong, tak dapat terlepas dari pegangannya. Pek Hang Nyo Chu marah sekali cepat ia maju dan mengirim tendangan berantai ke arah tubuh Tian Leong. Pemuda ini menggunakan tangan kanannya yang bebas untuk menangkis tendangan-tendangan itu sehingga gadis itu merasa kakinya nyeri bertemu dengan tangan Tian Leong. Ia membetul sekuat tenaga. Tian Leong khawatir kalau-kalau sabuk sutera merah itu putus. Dia tidak mau merusak senjata lawan, maka tiba-tiba dia melepaskan pegangannya dan otomatis ubuh Pek Hang Nyo Chu terjengkang ke belakang. Tian Leong terkejut karena gadis itu tentu akan terbanting jatuh. Akan tetapi ternyata tidak. Tubuh yang padat langsing itu membuat Pek Sai, jungkir balik, ke belakang sampai lima kali dengan indahnya dan tidak terbanting sama sekali, dan kembali berdiri dengan tegak. Bahkan sabuk sutera itu telah dilibatkan kembali ke pinggangnya. Agaknya sambil berjungkir balik tadi ia masih sempat menyimpan kembali sabuknya. Hebat Tian Leong memuji kagum. Gadis itu memiliki ginkeng, ilmu meringankan tubuh, yang bagus. Akan tetapi yang dia puji malah semakin marah. Pek Hang Nyo Chu menganggap pujian Tian Leong itu sebagai ejekan dan kini begitu tangan kanannya bergerak, ia sudah mengeluarkan pedang bengkoknya yang mengeluarkan cahaya berkilauan saking tajamnya. Manusia sombong gentak gadis itu, kemarahannya memuncak karena dua kali ia telah kalah, pertama dalam ilmu silat tangan kosong, bahkan kedua kalinya, ia yang bersenjatakan sabuk sutera merah tidak mampu mengalahkan pemuda yang bertangan kosong itu. Kalau memang engkau gagah, cabut pedangmu dan lawan pedangku ini Tian Leong mulai menyesal mengapa dia jadi menimbulkan permusuhan yang berlarut-larut dengan gadis yang galak, lihai dan jelas berjiwa pendekar yang tadi menentang pembesar-pembesar jahat sewenang-wenang itu. Dan dia pun mulai curiga. Dia sama sekali tidak merasa salah lihat. Gadis ini jelas Tio Xiang In yang berjuluk Ang Hwe Asian Li yang rambutnya dihias mawar merah dan pakaiannya serba hijau. Akan tetapi selain tanda-tanda itu, juga Ang Hwe Asian Li bersenjata sepasang pedang. Akan tetapi gadis ini, yang wajahnya serupa benar, pakaiannya serba putih, bersenjata sabuk sutera merah, dan pedangnya bukan sepasang pedang melainkan sebatang pedang bengkok. Selain itu, ketika tadi bertanding, dia melihat ilmu silat mereka juga sama sekali berbeda. Ilmu silat yang dimainkan Tio Xiang itu memiliki dasar ilmu silat dari daerah barat, bahkan ganas dan keji seperti yang biasa dipergunakan orang-orang golongan sesat. Akan tetapi sebaliknya ilmu silat yang dimainkan Tio Xiang ini memiliki dasar yang bersih. Ternyata ilmu silat antara kedua orang gadis itu sama sekali berbeda, walaupun tingkatnya kira-kira hampir sama. Setelah mempertimbangkan semua ini, dia lalu menjura dengan hormat. Maafkan aku, Nona, kalau aku telah salah mengenal orang. Biarpun Nona serupa benar, bahkan persis, seorang gadis bernama Tio Xiang ini yang berjuluk Ang Hwe Asian Li, namun senjata dan ilmu silat Nona sama sekali berlainan. Karena itu aku mulai yakin bahwa aku telah salah mengenal orang. Karena itu, harap engkau suka maafkan aku karena aku tidak bermaksud buruk terhadap dirimu, Pek Hang Nyo Chu memandang dengan sinar mata mencorong. Mulutnya merengut dan kembali jantung Tian Liong bergebar. Kalau cemberut marah seperti itu, sungguh persis sekali gadis ini dengan Tio Xiangin. Ang Hwe Asian Li, Tio Xiangin dulu juga cemberut seperti ini ketika dia marah kepadanya. Engkau sudah memamerkan kepandayan mengalahkan aku dua kali dan masih bilang tidak berniat buruk terhadap aku. Hayo cabut pedangmu dan jangan kepalang kalau hendak mengujiku. Sebelum engkau dapat mengalahkan pedangku ini, aku masih belum mengaku kalah Nona, sungguh aku tidak ingin bermusuhan denganmu. Aku soh Tian Liong mengaku bersalah dan mohon maaf, kembali pemuda itu berkata. Hem, aku tahu, engkau tentu si naga langit yang selama ini disohorkan orang maka engkau menjadi begini sombong. Kalau engkau tidak mau mencabut pedangmu, terpaksa aku akan menyerangmu juga. Lihat pedang Pek Hang Nyo Chu sudah menerjang dengan pedang bengkoknya dan begitu menyerang, ia sudah mengeluarkan jurus yang lihai dari ilmu pedang Sin Choa Kiam Sut, yaitu jurus Sin Choa Jut Tong, ular sakti keluar Guha, dan pedangnya berubah menjadi sinar terang meluncur ke arah dada Tian Liong. Tian Liong terkejut. Tadi, serangan tangan kosong dan sabuk sutera merah gadis itu baginya masih belum merupakan serangan terlalu berbahaya. Akan tetapi serangan pedang bengkok ini sama sekali tidak boleh dipandang ringan. Maka, dia cepat melompat ke belakang sambil mencabut Tian Liong Kiam. Melihat pemuda itu sudah mencabut pedangnya, Pek Hang Nyo Chu menyerang lagi, lebih ganas daripada tadi. Pedangnya membuat gerakan seperti seekor ular dan tahu-tahu pedang itu mematuk dari samping. Serangannya tak terduga-duga dan gerakannya selain cepat juga aneh. Beberapa kali Tian Liong mengandalkan Ginkeng untuk mengelak dan berlompatan ke sana-sini. Akan tetapi bayangan tubuhnya dikejar terus oleh gulungan sinar mengkilat pedang bengkok itu. Ketika pedang bengkok itu menyambar ke arah lehernya dengan bacokan dari samping, terpaksa Tian Liong menangkis dengan pedangnya. Teranggak bunga api berpijar terang ketika dua batang pedang bertemu. Tian Liong Kiam adalah sebatang pusaka ampuh, akan tetapi ternyata pedang bengkok pemberian kaisar itu pun ampuh sekali sehingga tidak menjadi rusak. Akan tetapi Pek Hang Nyo Chu merasa betapa tangannya yang memegang pedang gemetar dan terguncang hebat. Kembali ia terkejut dan diam-diam ia harus mengakui bahwa lawannya yang berjuluk Sinaga Langit itu benar-benar lihai sekali. Akan tetapi dasar ia seorang gadis yang keras kepala, ia tidak mau mengaku kalah dan menyerang terus dengan mengeluarkan semua kemampuannya. Tian Liong mengimbangi permainan pedang gadis itu. Dia mendapat kenyataan bahwa ilmu pedang gadis itu benar-benar merupakan ilmu pedang tingkat tinggi yang hebat sekali. Hanya sayang, agaknya gadis ini belum menguasai benar ilmu pedang itu, belum matang permainannya. Andai kata gadis itu sudah menguasai sepenuhnya, Tian Liong maklum bahwa pedangnya itu akan merupakan bahaya besar bagi lawannya. Memang sesungguhnya demikian. Pek Hang Nio Chu atau yang nama aslinya Putri Moguhai ini menerima ilmu pedang itu dari pamannya, yaitu yang oleh ibunya disebut Sahabat Si Siye, yang memberikan tiga kitab ilmu silat kepadanya, juga hiasan rambut burung Hang Perak. Sayang ia hendak menyembunyikan ilmu pemberian Paman Siye itu dari orang lain, terpaksa melatihnya sendiri secara diam-diam, tidak di bawah pimpinan seorang ahli sehingga ia tidak dapat menguasai ilmu itu sepenuhnya. Tian Liong mengimbangi permainan pedang gadis itu. Dia tidak ingin membuat gadis itu sakit hati, tidak mau mengalahkan secara mutlak, apalagi melukainya. Maka setelah bertanding ramai selama 30 jurus, tiba-tiba Tian Liong mengerahkan sin kangnya, membuat pedang lawan melekat pada pedangnya. Pek Hang Nio Chu terkejut dan mencoba membetot lepas pedangnya, namun tanpa hasil, dan tiba-tiba Tian Liong membentak. Lepas dia menggerakkan pedangnya dengan sentakan dan Pek Hang Nio Chu tidak dapat mempertahankan pedangnya lagi. Pedang itu seperti direnggut lepas dari tangannya, lalu melayang ke atas. Akan tetapi Tian Liong sengaja melompat ke belakang sehingga ketika pedang meluncur turun, Pek Hang Nio Chu dapat menangkapnya dengan tangan kanannya. Wajahnya berubah merah sekali dan ia menyimpang lagi pedangnya di sarung pedangnya. Tian Liong cepat menghampiri dan dia menjura dengan kedua tangan dirangkap di depan dada dan membungkuk hormat. Harap engkau suka maafkan aku, Nona. Sesungguhnya aku tidak bermaksud untuk bertanding denganmu dan aku tadi tidak berbohong ketika mengatakan bahwa engkau sungguh serupa benar dengan seorang pendekar wanita bernama Tio Xiang In yang berjuluk Ang Hwe Asian Li. Karena itu, maafkan kesalahanku mengenal orang, Nona. Sikap yang sopan dari Tian Liong sedikitnya menurunkan kadar kemarahan dan rasa penasaran di hati Pek Hang Nio Chu. Ia memandang pemuda itu dengan penuh perhatian, diam-diam merasa kagum karena pemuda itu benar-benar telah mengalahkannya. Begitu sederhana dan rendah hati, akan tetapi sesungguhnya memiliki ilmu silat yang amat tinggi. Hem, engkau tentu hendak mengatakan bahwa ilmu kepandayan gadis pendekar sahabatmu itu jauh lebih tinggi daripada kepandayanku, bukan kata Pek Hang Nio Chu dengan suara mengandung kepahitan. Ah, tidak sama sekali, Nona. Tingkat kepandayan kalian berimbang, bahkan, aku mau berterus terang, kalau ilmu pedangmu tadi sudah kau kuasai sepenuhnya dan kau latih dengan sempurna, jangankan Ang Hwe Asian Li, bahkan aku sendiri belum tentu dapat menang melawanmu, Pek Hang Nio Chu mulai tertarik. Selama beberapa bulan ini ia sudah mendengar akan ketenaran nama Sinaga Langit yang disohorkan sebagai seorang pendekar yang selalu menentang kejahatan. Akan tetapi biasanya, begitu yang ia dengar, para pendekar itu selain menjadi pembela kebenaran dan keadilan, juga bersikap memusuhi pemerintahan Kerajaan Kin. Sebagai seorang yang berjiwa pendekar, Pek Hang Nio Chu tentu saja merasa cocok dengan sepak terjang para pendekar itu yang selalu menentang kejahatan. Akan tetapi sebagai seorang putri kaisar Kerajaan Kin, sebagai bangsa Nuchen yang mendirikan wangsa Kin, tentu saja ia merasa tidak senang kalau para pendekar menentang dan memusuhi pemerintah bangsanya. Memang, ia pun tahu bahwa ibunya adalah seorang pribumi, seorang wanita berbangsa Han, akan tetapi ayahnya adalah kaisar berbangsa Nuchen, kaisar Kerajaan Kin. So Tian Leong, benarkah engkau yang disohorkan orang dengan sebutan Sinaga Langit Pek Nio Chu bertanya sambil menatap tajam wajah pemuda itu. Wajah Tian Leong berubah kemerahan. Dia merasa rikuh juga dengan namanya yang disohorkan orang itu. Semua sepak terjangnya hanya didorong sebagai kewajibannya semata, sama sekali bukan untuk mencari ketenaran nama. Yah, begitulah orang-orang menyebut saya, padahal itu adalah nama asli saya, katanya malu-malu. Jadi engkau seorang pendekar yang malang melintang di dunia Kang O, menentang kejahatan dan membela kebenaran dan keadilan akanku usahakan semampuku untuk membela kebenaran dan keadilan yang sudah menjadi kewajibanku, Pek Hang Nio Chu. Memang untuk itulah aku dengan susah payah mempelajari ilmu silat, dan sebagai seorang Han, engkau berkewajiban pula untuk menentang dan memusuhi pemerintah kerajaan King Gadis itu mendesakan pertanyaan ini. Akan tetapi Pek Hang Nio Chu memandang heran ketika pemuda itu menggeleng kepalanya lalu menghela nafas. Kerajaan Sang Utara telah kalah dan kekalahan itu harus diakui. Urusan negara diselesaikan oleh negara melalui perang. Apa artinya bagi perorangan untuk melawan bala tentara negara? Tidak, Pek Hang Nio Chu, aku tidak mencampuri urusan negara. Mungkin kalau negaraku berperang, bisa saja aku membantu dan menjadi prajurit. Akan tetapi di luar itu, aku tidak mencampuri. Aku menentang bangsa apa saja yang bertindak sewenang-wenang dan jahat. Biar bangsaku sendiri, kalau dia melakukan kejahatan tentu akanku tentang dan biar bangsa apapun kalau dia berada di pihak benar dan tertindas, akanku belah. Aku setuju sekali dengan tindakanmu di kota Leng Chu tadi, Teg Hang Nio Chu, tindakan yang mana tanya gadis itu, semakin tertarik. Engkau telah membelah seorang gadis pribumi dengan keluarganya ketika diganggu pemuda-pemuda putra pembesar, bahkan menghajar para pengawal mereka, kemudian engkau memberi hajaran keras kepada dua orang pembesar kerajaan Kin. Tindakanmu itu membuktikan bahwa engkau berjiwa pendekar dan bertindak membela kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu sehingga para pembesarmu sendiri, kalau-kalau mereka bersalah, kau hukum berat. Karena itulah aku merasa kagum sekali kepadamu, Teg Hang Nio Chu, Teg Hang Nio Chu mengerutkan alisnya. Pembesarku, apa maksudmu dengan kata itu, so Tian Leong, Tian Leong tersenyum. Engkau tidak perlu bersembunyi lagi, Teg Hang Nio Chu. Aku sekarang dapat menduga siapa engkau sebenarnya, hem, begitukah? Coba katakan, siapa aku kata gadis itu dengan kepala ditegakan, anggun menantang. Engkau tentu seorang putri bangsawan yang berkedudukan tinggi sekali, dan kalau aku tidak keliru menduga, engkau tentu putri dari istana, putri kaisar kerajaan Kin sendiri, sepasang alis itu berkerut, sepasang matu itu berkilat, dan hati Pek Hang Nio Chu semakin tertarik. Selama ini tidak ada orang yang tahu bahwa ia adalah putri kaisar. Ketika ia memperlihatkan pedang bengkok, dua orang pembesar itu pun hanya tahu bahwa ia mempunyai kekuasaan dari kaisar untuk menghukum siapa saja yang bersalah akan tetapi mereka pun tidak tahu sama sekali bahwa ia sesungguhnya adalah putri kaisar. Bagaimana engkau dapat menduga begitu, so Tian Leong tanyanya. Mudah saja. Sikapmu, begitu anggun dan agung dan sikap seperti ini jelas menunjukkan bahwa engkau seorang putri bangsawan tinggi. Kemudian, setelah engkau memperlihatkan pedang bengkok itu kepada dua orang pembesar berengsek, mereka berlutut ketakutan. Berarti pedang itu menjadi tanda kekuasaanmu yang amat tinggi. Setelah engkau mencabut pedang itu dan kita bertanding, aku melihat ukiran naga emas pada pedang bengkok itu dan ternyata pedang itu juga merupakan pedang pusaka yang mampu beradu dengan pedangku. Ukiran naga emas hanyalah patut dimiliki seorang kaisar, maka mudah menduga bahwa tentu engkau mendapatkan pedang itu dari kaisar sendiri. Demikianlah, aku dapat menduga bahwa engkau adalah putri kaisar kerajaan kin, melihat bahwa pakaianmu adalah pakaian seorang putri bangsa kin, Pek Hang Nyo Chu. Pek Hang Nyo Chu kini memandang kagum kepada pemuda itu. Harus ia akui bahwa dalam hal ilmu silat, ia masih kalah jauh dibandingkan pemuda itu dan ternyata pemuda itu juga cerdik sekali sehingga dapat menduga bahwa ia adalah putri kaisar sendiri. Hem, kiranya engkau selain lihai ilmu silatmu, juga mempunyai pikiran yang amat cerdik, Soutian Leong. Aku girang dapat berkenalan dengan seorang pandai sepertimu, apalagi aku sudah mendengar bahwa engkau adalah seorang pendekar penentang kejahatan yang dikenal sebagai sinaga langit putri itu kini memandangnya dengan senyum manis. Hilang kini kesan angkuh dan galak dan wajah itu menjadi cantik jelita dan manis sekali. Kembali Tian Leong terheran-heran karena dia ingat benar bahwa gadis di depannya itu adalah wajah hang hawe asian litio siangin. Pandang mata penuh keheranan dan penasaran dari mata pemuda itu agaknya dapat terlihat oleh seng putri. Hei, Soutian Leong. Kenapa engkau memandangku seperti itu? Ia menegur, alisnya berkerut. Tian Leong menyadari keadaannya dan ia cepat menjual dengan hormat. Maafkan saya, cuan putri Hus, jangan sebut aku seperti itu. Biarpun engkau sudah mengetahui siapa aku sebenarnya, jangan sebut-sebut itu dan anggap saja engkau berhadapan dengan Pek Hang Nyo Chu, seorang pendekar wanita biasa, bukan seorang putri kaisar Tian Leong tersenyum maklum. Baiklah, Pek Hang Nyo Chu, dan maafkan aku tadi yang memandangmu dengan penuh perasaan heran dan juga penasaran. Sesungguhnya lah, wajahmu, gerak gerikmu, tiada bedanya sedikit pun dengan ang hawe asian litio siangin. Kalau engkau mengaku bahwa engkau adalah tio siangin yang menyamar, aku tentu percaya sepenuhnya, Pek Hang Nyo Chu memandang penuh selidik dan tampaknya ia tertarik sekali. Hem, coba perhatikan dengan seksama. Sama benarkah aku dengan gadis bernama ang hawe asian litio siangin itu sungguh mati, sama sekali tidak ada bedanya. Bahkan tahilalat di ujung bibir itu sama benar. Wajah dan bentuk tubuh serupa, sedikit pun tiada bedanya. Yang beda hanyalah pakaian dan ilmu silat berikut senjatanya, juga gaya bahasanya, bagaimana perbedaannya ang hawe asian litio siangin itu berpakaian serba hijau dan rambutnya terhias bunga mawar merah. Senjatanya juga sebatang pedang dan gerakan silatnya sungguh berbeda dengan gerakanmu, ilmu silatnya bersifat keji seperti biasa dimiliki golongan sesat. Akan tetapi ia sendiri bukan seorang gadis jahat yang sesat. Bukan, ia juga berjiwa pendekar, hanya agak keras dan galak dan gaya bicaranya seperti logat orang-orang dari daerah barat. Ia itu seorang, sahabat baik mutanya Pek Hang Niu Chu yang kini duduk di atas sebuah batu di tepi jalan. Tian Leong juga duduk di atas sebatang akar pohon yang menonjol di atas tanah. Tidak juga, secara kebetulan saja kami saling jumpa ketika aku berkunjung ke Butong Pai dan melerai perkelahian antara ia dan pihak Butong Pai karena salah paham. Dengan singkat dia lalu menceritakan tentang perjumpaannya dengan ang hawe asian lidi Butong Pai di mana gadis itu berselisih dengan orang-orang Butong Pai karena kesalahpahaman mereka. Hem, kalau begitu gadis itu jelas bukan aku karena aku belum pernah pergi berkunjung ke Butong Pai, kata Pek Hang Niu Chu. Akan tetapi tadi engkau mengira aku seorang gadis yang mencuri kitab pusat kamu. Apa artinya itu? Apakah Tio Xiang In itu mencuri kitab pusat kamu? Bukan, bukan ang hawe asian litio Xiang In yang mencuri kitab itu. Akan tetapi seorang gadis cantik lain. Tadinya aku mengira engkau adalah ia karena perawakan kalian mirip. Gadis itu berpakaian serba merah muda, juga cantik jelita, cerdik, galak. Gerakan ilmu silatnya seperti berdasarkan ilmu silat Tibet. Ia lihai sekali dan ia telah mencuri kitab pusatang Goheng Lian Hoan Kun Hoat. Kitab pusatang yang seharusnya kuserahkan kepada pemiliknya yang sah, yaitu Kun Lun Pai. Akan tetapi kitab itu dicurinya dan aku sekarang sedang mencari gadis itu untuk merampas kitab itu kembali. Wah, So Tian Lio. Agaknya di mana-mana engkau selalu bentrok dengan gadis-gadis cantik yang lihai. Tadi engkau juga mengatakan bahwa engkau bentrok dengan Tio Xiang In itu karena ia juga ingin pinjam kitab Tian Lio menghela nafas panjang. Memang nasibku yang buruk. Tio Xiang In hendak memaksa pinjam kitab Sam Jong Chin Keng yang harus kuserahkan kepada Xiao Lim Pai. Maka kami bertanding dan aku menyesal sekali kenapa aku harus selalu bertanding dengan gadis cantik yang lihai. Dan sekarang di sini aku harus bertanding pula melawan engkau, Pek Hang Nyo Chu. Ah ah, agaknya sudah nasibku harus dibenci semua gadis cantik yang lihai. Akan tetapi aku tidak benci padamu, So Tian Lio. Aku bahkan kagum padamu. Akan tetapi untuk apa sih engkau membagi-bagikan kitab? Kepada Bu Tong Pai dan kepada Xiao Lim Pai, mungkin kepada partai persilatan lain. Kenapa engkau membagi-bagikan kitab kepada mereka mendengar kata-kata itu? Tian Lio tersenyum dan hatinya merasa girang. Gadis baju merah itu telah mencuri kitab milik Kun Lun Pai sehingga diakini harus bersusah payah mencarinya, padahal dia tidak tahu siapa nama gadis itu dan di mana tempat tinggalnya. Dan ang hawe asian litios yang ing juga hendak memaksa pinjam kitab yang bukan miliknya sehingga terpaksa mereka harus bertanding dan gadis itu pergi dengan menangis dan benci kepadanya. Akan tetapi gadis ini, Putri Kaisar Kerajaan Kin tidak benci kepadanya bahkan mengatakan kagum. Terima kasih, Pek Hang Nyo Chu. Senang hatiku mendengar bahwa engkau tidak benci kepadaku. Baiklah ku ceritakan mengapa aku membagi-bagi kitab kepada para pimpinan Partai Persilatan. Semua itu adalah atas perintah guruku. Ketika aku turun gunung, Suhu menyerahkan tiga buah kitab kepadaku untuk diberikan kepada pemiliknya, masing-masing, yaitu kitab Sam Jong Chin Keng kepada Siao Lim Pai, kitab Kiao Tasin Na kepada Butong Pai, dan kitab Ngau Heng Lian Hoan Kun Hoat kepada Kun Lun Pai. Tiga buah kitab itu tadinya dicuri orang dari pemiliknya masing-masing dan kebetulan Suhu yang dapat menemukannya kembali dan menyuruh aku mengembalikannya kepada yang berhak. Akan tetapi di tengah jalan, gadis baju merah yang tidak ku kenal itu telah mencuri Ngau Heng Lian Hoan Kun Hoat milik Kun Lun Pai. Kitab Sam Jong Chin Keng sudah ku serahkan kepada Siao Lim Pai dan demikian pula kitab Kiao Tasin Na ku kembalikan kepada Butong Pai. Tadinya Ang Hwe Asian Litios yang ing hendak pinjam kitab Sam Jong Chin Keng milik Siao Lim Pai dengan paksa kepadaku, akan tetapi ku tolak sehingga kami bertanding dan ia pergi dengan meninggalkan kebencian kepadaku. Sekarang, terpaksa aku harus mencari gadis baju merah untuk minta kembali kitab milik Kun Lun Pai itu. Hem, siapakah gurumu itu? Tian Leong guruku dikenal sebagai Yoksian, tabib dewa, bernama Tiong Li Chin Chin, Ahaha, manusia sakti yang dikabarkan setengah dewa itu? Aku sudah mendengar akan nama besarnya. Pantas engkau begini liai, kiranya engkau murid si tabib dewa itu. Kau tahu, Tian Leong, ketika di istana ayahku berjangkit penyakit yang amat berbahaya sehingga banyak yang sakit pagi sorenya mati dan sakit sore paginya mati, si tabib dewa itu melayang di atas kota raja dan membagi-bagikan obat penawar penyakit. Tak seorang pun melihatnya dengan jelas, hanya melihat bayangannya saja berkelebat ketika dia meninggalkan obat itu, Tian Leong mengangguk-angguk. Dia percaya cerita itu karena memang gurunya sering melakukan hal-hal yang aneh dan dia tahu bahwa bagi gurunya, semua manusia itu, bangsa apapun juga, sama saja dan siap menjulurkan tangan menolong. Suhu memang selalu siap menolong siapapun juga, katanya pendek. Wah, melihat engkau membagi-bagikan ilmu silat, aku jadi teringat kepada Paman Sietian Leong memandang wajah yang cantik jelita itu dan bertanya, Paman Sieti, siapakah dia pekhang niocu mengjeleng kepala dan tersenyum? Entahlah, kata ibuku, dia sahabat baik ibuku dahulu dan dia juga guruku karena seperti juga engkau, dia membagi tiga buah kitab kepadaku. Akan tetapi dia jauh lebih tua daripada engkau, Tian Leong, niocu, setelah aku mengetahui bahwa engkau sesungguhnya putri kaisar kerajaan kin, bolahkah aku mengetahui siapa namamu? Namaku adalah putrimu guhai, dan gurumu sudah kukatakan, guruku terakhir adalah Paman Sieti yang memberi tiga buah kitab kepadaku dan aku melatih sendiri ilmu-ilmu dari tiga kitab itu. Guru-guruku yang pertama, yang mengajarkan ilmu silat dasar kepadaku adalah jagoan-jagoan istana, Tian Leong mengangguk-angguk. Pamanmu itu tentu seorang yang berilmu tinggi. Terus terang saja, pekhang niocu, kalau ilmu sabuk dan ilmu pedangmu itu kau latih di bawah bimbingan seorang guru pandai, tentu engkau akan menguasainya dengan baik dan kurasa dengan itu akan sukar dicari orang yang akan mampu menandingimu. Ilmu-ilmumu itu kulihat tadi amat hebat, dasyat dan sulit sekali diduga perubahannya, hanya sayang engkau belum menguasainya secara matang. Tepat sekali dugaanmu, Tian Leong. Aku merasa girang bertemu denganmu dan ku harap kau dapat memberi petunjuk kepadaku, ah mana mungkin, niocu. Yang dapat memberi petunjuk tentu hanya Pamanmu itu yang tentu sudah menguasai tiga kitab yang diberikan kepadamu. Sekarang, engkau hendak pergi ke mana, Tian Leong?